Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, Pemirsa Sidang ketiga kasus dugaan pemerasan oleh KPK Gadungan kepada PLT Bupati Cianjur digelar di Pengadilan Negeri Cianjur, Kami Siang. Agenda Sidang mendengarkan keterangan saksi pelapor dari bukti di persidangan pelaksanaan tugas Bupati sempat ditemui terdakwa tiga kali dan memaksa meminta sejumlah uang untuk penyelesaian kasus OTT Bupati Cianjur, Irfan Rifano Muhtar, pada waktu lalu. Sidang ketiga ini digelar di Pengadilan Negeri Cianjur pada Kami Siang dengan menghadirkan saksi sekaligus pelapor PLT Bupati Cianjur Herman Suherman. Di depan terdakwa AM, KPK Gadungan dan Majelis Hakim, saksi menceritakan dari awal sampai saksi memberikan 30 juta kepada terdakwa yang mengaku sebagai petugas KPK dan berjanji akan menyelesaikan kasus OTT Bupati Irfan Rifano Muhtar oleh KPK atas dugaan pemotongan dana pendidikan ke setiap kepala sekolah SMP. Dalam keterangannya, saksi mengaku ditemui terdakwa tiga kali dan memaksa meminta uang kalau kasus Irfan Rifano Muhtar cepat selesai di KPK. Karena saksi kesal, terdakwa meminta uang maka saksi memberikan uang kepada terdakwa melalui rekening. Salah satunya bahwa beliau memberikan uang itu karena berkali-kali kesal. Berapa dia ngasihnya Pak? Ngasihnya berapa? Ya 30 juta. Ini juga kan sebetulnya kasus ini kasus KPK ya? Ini sebetulnya kasus KPK ya? Ini sebetulnya kasus KPK ya? Melakukan penangkapan dan sebagainya. Karena KPK ini menjadi sebuah petugas. Ini tidak ada, ya tidak boleh korupsi dilakukan dengan cara korupsi juga. Ini yang memang. Dan kita sebetulnya bantu siapapun penegak hukumnya. Sebelumnya kasus dugaan pemerasan ini mencuat setelah Irfan Trivano Muhtar Bupati Cianjur pada bulan Desember tertangkap tangan KPK atas dugaan pemotongan dana pendidikan di Kabupaten Cianjur. Terdakwa kemudian memanfaatkan momen ini mengaku sebagai anggota KPK kepada PLT Bupati Herman Suherman dengan dali bisa menyelesaikan kasus OTT tersebut dengan syarat memberikan uang kepada terdakwa. Polisi akhirnya menangkap terdakwa setelah PLT Bupati melaporkan kasus pemerasan itu.